di depan masih jawa oke teman teman kali ini saya mau ngajak teman teman jalan jalan di popis 2 ya di malam hari dan ini saya masih ada di jalan pantai kuta dan ini saya ambil videonya jam berapa ya sebentar sekitar jam 7 malam ya teman teman oke sebentar lagi kita nyebrang ya dan ini di depan sini ada Alfamart dan di sebelahnya lagi ada Indomart ini Indomart ini bekasnya McDonald ya dan nanti kita akan belok ke popis 2 kalau yang sore hari ya eh yang hari saya sudah pernah ya untuk di popis 2 jadi sekarang saya mencoba untuk yang di malam hari dan disini ada minima dan untuk di jalan pantai kuta ini rame teman teman ya untuk pejalan kaki dan untuk lalu lintasnya rame lancar ya tidak ada kemacetan ini restorannya juga rame ya di sebelah kiri eh di sebelah kanan ini ada putasi view hotel ya gak tau kalau malam gini rame gak ya untuk di popis 2 tapi belum malam-malam banget sih teman belum malam banget sih teman teman masih sekitar jam tujuan biasanya kalau jam tujuan ini kayak yang jual pernak-pernak itu masih buka dan ini ada restoran ya di sebelah kanan ini adalah restoran Rosso ini bukanya dari siang ya dari siang sampai malam dan disini pun juga rame pengunjung ya kami bisa teman asing dan di restoran ini ada rosso ini ada ini ya teman teman ya ada kolam renang ya dan ini kalau teman teman bawa mobil mobil bisa parkir di sebelah kanan ini ya untuk parkirnya jadi dia ada di sebelahnya Alfamart ini banyak sekali pesawat asing berjalan kaki teman teman dan ini ya kita akan belok ke kanan ini adalah jalan propis 2 ini masih buka semua ya yang jual pernak-pernak di jalan propis 2 jadi kalau mau beli oleh Holland bisa di propis 2 ada yang jual kaki teman 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 ada topi juga ada topi juga ada topi juga ada topi lewat ini semuanya masih buka ya ini semuanya masih buka ya jam tujuan ini ada yang tutup satu aja dan ini mobil bisa lewat ya dari arah saya tapi kalau dari depan sini ini tidak bisa dan di propis 2 ini juga banyak hotel dan restoran ya teman teman di sebelah kanan ada penjawaan motor ya belinya lagi belanja juga di sebelah sini di sini juga beli jual pernik ya di sebelah kanan ini sudah buka semua ya yang jual pernak-pernik dan malam pun juga masih tetap buka dan itu di depan ada satria cottage ya hotel ini juga cukup strategis ya kalau ke mal atau ke kota tinggal nyeberang aja jadi ada restoran nih rame sekali teman teman ini setiap hari rame ya untuk restorannya ini restorannya rame terus ya setiap hari dan di sebelah restoran ini ada hotel ya hotel de kuta ini hotelnya ini juga sama kayak hotel satria tadi ya kalau mau ke mall ataupun ke kuta kelegian pun juga dekat untuk di popis ini lalu lintasnya tidak begitu rame ya tapi masih ada sih kendaraan dan pejalan kaki kalau motor itu boleh ya teman teman dari arah kita eh dari depan sini kalau mobil baru gak boleh soalnya kalau mobil itu kan kalau berpapasan sulit ya susah soalnya kan besar dan teman teman kalau mau kelegian itu juga lebih dekat ya kalau lewat popis ini jadi ini adalah jalan pintas juga ya kalau mau kelegian dan disini juga ada penjual penak perih juga disini sudah buka iya baik pak lang jawa pak apa kabar baik gimana pak jualannya 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 stiker ini bagus-bagus ini stiker tiklong kidik kini bagus kata-katanya asli mana pak asli jawa 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 nih jawa kulon asli apa tadi bapaknya jual-jual stiker ya yang disini pun juga sudah buka semua ya teman-teman yang jual pernah-pernah kayak yang di depan tadi dan di depan ini adalah beach folk mall ya jadi teman-teman bisa masuk dari sebelah sini juga ataupun dari depan aku disini pun juga banyak yang jual kayak di depan tadi ya teman-teman tas, anting, kacamata celana lengkap semua teman-teman dan menurut saya ini di popis 2 ini rame ya sudah hampir semuanya buka kalau di popis 1 kayak gini juga gak ya apa lebih rame popis 1 ataupun popis 2 ya next dah saya akan bikinin untuk yang popis 1 ya untuk malam hari eh pagi siang hari pun saya juga belum pernah bikin ya untuk di popis next dah saya bikinin ya untuk di popis 1 yang siang ataupun yang malam hari jangan rame sekali ya ke jalan kaki teman-teman disini ini kayaknya mau ke pantai ya atau gak mau ke mal ini ada satu studio ya di sebelahnya lagi ada sepah kita ada balines masa 60 menit cuma 70 ribu teman-teman yang berkata sepah yang terkini dimana sepah yang terkini sepah sepah yang terkini yang terkini saya sepah yang terkini dan ini ada hotel juga ya Popis Quotech dan ini di kanan pun juga sudah buka semua ya teman-teman dan ini juga di teman-teman Itu di depan ada Sike ya Yang di sebelah kanan ini restoran Terima kasih telah menonton! Hai dan itu di depan ini ada jalan ya teman-teman kalau kita belok ke kiri itu kita ke jalan popis dua yang nanti tembusnya kita bisa ke Lebak Bini Lebak Bini ataupun jalan Benesari ini ya jalan-jalan ini ada otak Grand Barong selamat menikmati ini ada Alphama di depannya ada chicken amber ya dan sebentar lagi kita akan masuk ke jalan dan legian ya surat selamat menikmati dan ini bangunan kosong ya di sebelah sini atau mau dipikin apa nih memang gang popis ini memang terkenal ya teman-teman terkenal di kalangan dunia soalnya banyak sekali wisatawan asing yang menginap disini ini juga ada happy bar ya di sebelah kanan apapun juga ramai pengunjung dan ini ada kalau kita belok ke kanan itu ke gangronta ya nanti akan tembus ke jalan popis aku ini ada restoran di sebelah kanan bagus pop ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Oke sekarang kita belok ke sini ya, ke kiri ya, ke kanan, ini ada Skygarden, Skygarden sudah buka ya, tapi dia bukanya dari jam 9 malam. Ini ya dari jam 9 malam Skygarden, dan disini ada 5GX ya, ini yang kayak dilontarkan gitu teman-teman. Dan disebelahnya lagi ini ada engine room, ini pun juga belum buka ya, ini ya belum buka, tapi ini kalau malam sudah buka kok teman-teman, soalnya masih jam segini juga ya, jadi banyak yang belum buka klub-klub malam. Ini ada G4, ini juga sangat strategis ya, kalau mau ke lagian, tinggal nyebrang aja dia kalau ke klub malamnya. Ini ada minima. Ini ya untuk G4 Hotel tadi, rame sekali ya hotelnya, banyak ada bus pariwisata juga. Kita nyebrang ya setelah ini. Tidak susah nyebrangnya teman-teman, ntar dulu dah, kita kesana dulu ya. Ada Bang Danomon. Itu di depan ada Bonti ya, Bonti pun juga sudah buka, Bonti dan Paddi. Dan itu bukanya juga malam juga ya, jam segini belum buka. Ini ya, Bonti dan Paddi ini juga sudah buka ya. Sudah buka tapi ini ya, masih prepare. Dan itu ada Paddi, dan di sebelahnya Paddi itu, di depannya lagi itu, di sebelah kanan ada Lexi. Dan oke teman-teman, sampai disini dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Ditunggu video selanjutnya ya, terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.